Di Bali itu antara agama dan seni itu menyatu. Tidak ada kegiatan agama tanpa melibatkan kesenian. Salah satunya seni topeng. Bahkan kesenian itu merupakan bagian daripada persembahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi di channel TV Panji. Saya masih berada di acara IMF, International Mass Festival. Ada beberapa acara, ada workshop, ada pertunjukan, dan segala macam. Sekarang saya akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber workshop. Sekaligus penampil dalam acara pertunjukan festival topeng ini. Seorang akademisi, seorang seniman, dan maestro dalam bahal seni. Terima kasih Pak Kodi. Ya, terima kasih. Panggilannya Kodi ya. Ya, bisa Pak Kedut. Bisa Pak Kodi. Nama lengkapnya apa? I. Kedut Kodi. I. Kedut Kodi. Ya. Oke, ya. Saya kepingin gambaran singkat saja Pak Kodi. Mengapa orang Bali atau di Bali itu topeng, baik dari topeng, itu kok sedemikian menyatu dengan orang Bali? Itu faktor apa sebetulnya? Karena ini disebabkan oleh faktor agama. Agama. Karena di Bali itu antara agama dan seni itu menyatu. Tidak ada kegian agama tanpa melibatkan kesenian. Salah satunya seni topeng. Bahkan kesenian itu merupakan bagian daripada persembahan. Bagian dari sarana untuk tuntunan. Makanya di dalam petunyi otopeng itu di sana ada tontonan, ada tuntunan, tatanan, dan tantangan. Tantangannya itu di mana? Dalam kondisi seperti sekarang. Banyaknya hiburan yang dinikmati baik dari televisi, baik dari medsos yang lain. Banyak sekali ada hiburan itu tantangan bagi seorang seniman itu bagaimana caranya menarik audiens supaya dia bisa menonton. Karena dari menonton itu ada komunikasi. Dari komunikasi itu kita akan bisa memberikan nilai-nilai tuntunan tentang kemanusiaan. Maka itu bagian daripada kegiatan agama. Inilah yang menyebabkan sepertinya kesenian, tadi topeng, sangat menyatu dalam kehidupan orang Bali, ususnya yang beragama ini. Saya ingin cross-check Pak Kodi. Selama ini kan orang beranggapan bahwa Bali itu menjadi sorga dunia. Banyak wisatawan ke sana segala macam. Sehingga kemudian kesenian-kesenian sakral menjadi terkerus. Apa betul begitu Pak? Tidak. Oh tidak ya? Tidak. Bahkan di Bali itu dengan keadilan pariwisata ini kadang-kadang bagi seniman-seniman yang peka, seniman-seniman yang jenius, dia akan mendapat beberapa inspirasi di sana untuk menggali kesenian baru atau mematangkan kesenian-kesenian yang telah ada. Dalam artinya mematangkan, menjadikan tantangan bagaimana dia harus menari, bagaimana dia harus berantawacana, agar apa yang klasik ini, yang sakral ini bisa bertahan, tetapi yang kreasi yang baru ini bisa tumbuh. Oh, jadi yang kehadiran pariwisata malah semakin memperkuat kesenian itu berarti ya? Ya, tergantung sejauh berapa kekuatan kita, kepekaan kita untuk mengambil bagian-bagian positif. Nah, menurut pengamatan Pak Kodi, kekuatan itu seperti apa? Pak, ini kan tantangan. Tantangan, dengan maksudnya pariwisata, sepertinya di sana ada kapitalis, ada uang. Bagaimana jangan kita membawa pikiran kita lebih banyak kepada uang daripada persembahan. Tapi cara mengawasinya gimana? Dari ada kemampuan kesadaran dari seniman-seniman, ini untuk menyeimbangkan. Iya, untuk menyeimbangkan. Tidak ada pengawasan dari pedanda atau apa gitu? Ini kadang-kadang ada pengawasan dari, di Bali ada namanya badan pertimbangan kesenian yang namanya listibia. Oh, listibia dia. Ada listibia, ada dinas kebudayaan. Itu yang ngawasi ya? Iya, yang ngawasi. Dan sampai gitu, kesadaran senimannya. Kesadaran senimannya, sehingga dia bisa membedakan ini adalah kesenian yang sakral, ini adalah kesenian yang propan. Bagaimana menyeimbangkan, jangan meninggalkan sakral hanya menuju kepada propan, tapi menyeimbangkan kapan kita menari sakral, bagaimana pikiran kita menari sakral, dan bagaimana kita menari propan. Dan ada bagian-bagian yang digunakan pada sakral, tidak boleh digunakan pada propan. Makanya ada di sini, kopinya, kopiannya, ini yang sakral, terus dikopi menjadi dia non-sakral. Topeng pamanya, ini topeng yang disakralkan, ini topeng yang tidak disakralkan. Tetapi topeng yang sakral dikopi untuk yang tidak sakral. Keseimbangan ini kesadaran dan pengawasan dari yang saya sampai ke tadi. Terima kasih waktunya, Pak Kodi. Mohon maaf, tidak bisa lama. Mudah-mudahan berkarya terus. Terima kasih, kita bisa berkumpul, bisa bertemu, bisa sharing tentang seni dan budaya yang kita punya di Nusantara ini. Ya, makasih. Demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Kedut Kodi, seorang maestro dan akademisi topeng seniman dari Bali. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Kodi.